Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kita bisa channel kita bisa pada sekarang ini saya kepingin ngobrol-ngobrol santai pengen mengalami pengalaman ke dengan ibu naku eh bagaimana kisahnya dulu kok ibu tuh kan dari keluarga yang ya sangat sederhana ya cerita sangat kurang kok bisa apa namanya bertekad terus mau sekolah tuh akhirnya bisa kau terus bertekad juga beranak-anaknya pada sekolah ceritanya bagaimana saya dari kecil udah ditinggal ayah tahu ayahnya bagaimana rupanya gimana tahu khidmat Mbak Yu ibu udah tua nggak bisa cari napkah ikut Mbak Yu bayu hanya buruk nutu buruk bawon Oh ya sekadar-kadar sedina makan sehari makan dua hari kadang enggak makan hanya makannya itu itu apa gula jawa sama sekarang patik sama taupe juta pejuta 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 alhamdulillah yang penting bersyukur ya hanya bersyukur aja Duhan matahari terus kok ingin tetap sekolah saja ceritanya bagaimana saya tahu orang-orang itu ada gambar-gambar orang kepada kepenang makannya nasi tapi kalau saya makannya tapi sama gula jarkasa jadi saya pengen sekolah seperti orang-orang biasa agar bisa merubah hidup gitu ya merubah hidup jadi pencari duit lah pengen cari duit pengen merubah hidup intinya bahwa walaupun susah tuh jangan diem saja ayo bergerak ayo berjuang ya doa berusaha Umba aja sudah sekian ini masih apa biara lele ya kasih makan ya kenapa tuh 181 kenapa kok masih seneng biara lele tuh di rumah cintanya orang masih hidup kan masih makan ya harus kalau bisa ya masih kerja kalau bisa masih berkarya ya untuk sesama ada pengeluaran ya ada saya pemasuk waduh luar biasa terus kira-kira harapannya apa untuk cucu-cucunya kalau saya harapannya ya saya bodoh kepingin anak saya pintar jadi saya terus minta sekolah pada kakak saya cuma tuh masuk tentara tapi hanya perjurit saya pingin saya hujan SD saya lulus nomor satu malah sekolah hanya ada satu saya lulus tuh saya suruh saya masuk ke SGB yang sekolah nggak itu bayar di pengen sekolah kok jadi tak ada itu nggak ada ide jadi harus membayar nggak bisa masuk gitu saya sekolah SMP sekolah SMP itu kakak yang membiayai waktu aja sudah nggak bisa membayar bilangnya bayarnya dulu selalu saya maju ke kepala sekolah saya nggak mau sekolah Pak enggak ada yang biayai hidup baik biayai sisa apa kakak tapi kakak tentara baru perjurit itu kuat jadi waktu itu perjurit-perjurit ya kita pada itu diberi itu kemurahan ya bayarnya separuh baik selalu jadi satu ya limang ringgit limang ringgit itu ya itu merubah hidup berjuang kayak gitu ya aduh di SMP saya buat suruh buat permohonan ke instansi apa saya kok Oh rumah sakit kayak instansi ya gede saya ngelamat-lamas itu itu dari guru apa bahasa Indonesia dulu Pak wajok kemutan nah suruh buat itu kok saya dibalesi berarti saya permanannya baik itu bisa itu pada pelajaran oke terima di rumah sakit garis kehidupan ya akhirnya jadi jururawat itu nggak bayar dapat ikatan dinas itu masuk ke dapat bayaran beras guna pasir malatu uangnya itu uangnya itu di rumah sakit tunggu bayar biaya sekolah Oh begitu jadi berjuang hidup anaknya 6 ini nomor keempat nih jadi ini anaknya sekolah pintar lebih teman-teman itu jadi pegawai penakan dan jadi pengusaha juga ya nyambi jadi pengusaha juga ya Alhamdulillah Tuhan meridu almi itu namanya jadi anak-anak yang soleh dan soh saya suka gajinya karena sedikit pengen haji kapan bisa aku haji Elhamdulillah wadah rezeki sedikit demi setiap mumpul itu bisa haji Alhamdulillah 27 beliunya Alhamdulillah berkaca sama bapak ya sama Alhamdulillah 78 oke terima kasih guys sementara bu sihat ini kapan-kapan nanti kita jumpa lagi di kita bisa channel selalu semangat selalu berjuang ayo selalu bersyukur juga karena bersyukur dan berjuang berkarya itu adalah langkah yang terbaik untuk kita semua wassalam salam semangat salam bisa mari maju kita bisa